Intro Selamat pagi pemirsa, kembali hadir di dialog spesial kali ini bersama di program Noto Projo Bangun Deso Era Baru Ya, ada Bapak Haryanto, selaku Bupati-Bupati ada Bapak Seiful Arifin, dan juga dari Sekda ada Bapak Sweryono Ya, tadi di awal kita sudah bahas terkait tentang program-program apa yang memang ingin dilanjutkan di 5 tahun ke depan Nah, kita juga harus membahas yang terjadi pada saat ini perkembangan zaman memang selalu berkembang, selalu cepat, selalu berubah dan kadang kalau kita tidak bisa mengikutinya pun, juga otomatis akan ketinggalan tidak hanya di kota besar saja, tapi juga ini berlaku di kota-kota kecil Nah, bagaimana dengan persiapan Kabupaten Pati sendiri terkait tentang teknologi informasi yang lumayan cepat ini? Gimana nih Pak Haryanto? Sosial media lumayan wow ini kan? Kemudian segala hal harus ke online, online, online Nah, kalau Kabupaten Pati sendiri gimana nih untuk komunikasi pada masyarakatnya? Apakah sudah memasuki era online juga? Baik Mas Ariel ya, jadi kita tidak bisa memungkiri memang dengan perkembangan zaman dan IT ini harus kita bisa harus memahami Jadi kita sudah kita persiapkan perangkat itu dan sudah ada dinas kominfo yang saat ini sudah kita apa itu perintahkan untuk membangun jaringan-jaringan itu sehingga masyarakat untuk komunikasi mudah dan bisa mengakses sehingga nanti ke depan baik layanan satu pintu kemudian juga kegiatan-kegiatan yang lain yang sekiranya itu membutuhkan dianggap rawan itu memang berupaya kita dengan online sehingga mengurangi dari dampak yang saat ini menjuat yaitu korupsi maupun juga nepotisme minimalisir kita tidak memungkiri bahwa Kabupaten Pati memang belum seluruhnya namun kita sudah membangun jaringan itu dan kita sudah mempersiapkan salah satu contoh adalah pada tahun 2018 ini juga kita sudah mempersiapkan perencanaan anggaran dengan menggunakan e-planing e-planing sehingga kita harus merencanakan sejauh mungkin kemudian juga sama di pelayanan satu pintu ini belum semua karena ada 46 layanan perizinan itu baru kita persiapkan untuk pelayanan online namun kita juga tidak kalah terhadap itu lelang pengadaan barang jasa pengadaan jarang jasa ini juga sudah melalui online kemudian juga perangkatnya sudah apa itu sudah sebegitu canggih dan menurut saya itu adalah sulit untuk diadakan negosiasi maupun juga penyimpangan di dalam hal ini oke itu kan dari segi pemerintahan memang yang sudah mempersiapkan diri untuk lebih cepat lebih mudah untuk berinteraksi kepada masyarakatnya itu sendiri nah bagaimana dengan layanan-layanan yang misalkan untuk masyarakat bisa bisa komunikasi langsung dengan jenengan misalkan misalkan atau misalkan untuk kalau ada keluhan atau ada apa-apa apakah memang sampai saat ini sudah mulai dijalankan sudah saya sudah baik Facebook kemudian juga WA kemudian juga apa itu kotak saran ini sudah kita apa itu sudah kita informasikan kepada masyarakat sehingga saya tidak pernah apa itu menutupi kekurangan saya kemudian juga tidak pernah apa itu memberikan batas bahwa masyarakat apabila memberikan saran masukan ini bisa lewat apa saja namun nanti ke depan tetap kita sempurnakan dengan IT yang ada kalau Pak Salfin sendiri ada tambahan terkait tentang supaya pati ini lebih dikenal mungkin dengan sosialisasi kepada media online atau media masa seperti itu ya memang gini makasih jadi target kita memang dari contohnya kita dari ada operator lah ya jadi operator terus terang kita di pati ini cukup cukup baik pelayanan 4G nya ya jadi saya beberapa daerah saya keliling juga itu untuk pelayanan 4G aja agak agak lambat gitu ya tetapi di pati ini kebetulan kami juga ada kenal beberapa teman di telekomsel gitu jadi kita telepon pati tolong dibantu tempat-tempat yang strategis ini untuk 4G nya kan gitu ini kan sekarang udah di eranya sudah 4G jadi kecepatan untuk data ini cukup diperlukan buat teman-teman ini yang pakai gigit-gigit ini jadi memang itu yang kecamatan-kecamatan terutama kecamatan yang banyak madrasahnya yang banyak sekolah-sekolahnya ini sangat kita support lah nantinya ada kekurangan pasti kita sampaikan bahwa ini signalnya kurang bagus ini tadi ini kurang bagus jadi pelayanan itu yang penting karena memang juga target kita nanti kedepan seluruh eh apa namanya balai desa balai desa-balai desa kalau perlu memang kita support dengan WiFi ya jadi nanti tidak perlu lagi mungkin ya kalau sewaktu-waktu aja Pak Bupati bisa komunikasi dari kantor kabupaten langsung di desa A katakanlah yang jaraknya katakanlah telekonferens gitu ya dua kilo dari sini melaporkan kinerja ataupun apa tidak mesti lagi Pak Bupati katakanlah harus datang sana ini penting juga nantinya bahwa ini untuk mensinergikan seluruh desa-desa ini karena target kita memang desa-desa pembangunan tadi dikatakan bahwa dimulai dengan dari desa kalau desanya maju saya pikir pasti akan menopang kotanya iya secara otomatis juga akan mensediacarkan pati di tingkat nasional begitu ya nah kalau website di websitenya kabupaten pati sendiri apakah sudah dimaksimalkan selama ini baik di website ini memang sudah ada namun belum maksimal ini menjadi PR kita ke depan kita evaluasi dan kita singkronkan dengan dinas informasi dan informatika yang ada sehingga nanti ke depan ini harus di handle jadi kebutuhan kemudian informasi apapun memang harus bisa kita akses dari sana sehingga apa itu kebutuhan-kebutuhan masyarakat tidak terkenjala lagi nah lagi-lagi terkait tentang sosial media ini kan memang banyak pemimpin di daerah lain atau presiden kita sendiri pun juga memang memanfaatkan sosial media dengan dengan sangat maksimal sekali nah kalau Pak Har sendiri apakah sudah ada langkah-langkah untuk memanfaatkan sosial media yang lebih dekat misalkan mau nge-vlog gitu ya memang belum tapi sudah apa nge-tweet gitu ya Pak belum menggunakan secara maksimal sih tapi kita juga sudah sering menggunakan apa itu fasilitas itu ya fasilitas itu ya tadi kita sampaikan memang ke depan akan kita maksimalkan dengan mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti teknologi yang ada karena kita ini kadang-kadang kan ketinggalan kita baru mempelajari yang satu yang satunya sudah keluar lagi ya itu jadi kejar-kejaran kita ketinggalan dengan apa yang dari luar negeri memang tinggalan yang sudah daerah-daerah yang sudah sudah maju ya itu paling enggak tetap berusaha ya berusaha berusaha sedikit ada memang harus tergopo-gopo tetapi tetap harus berusaha kalau ada keinginan dan ada kemauan itu insya Allah pasti akan nah ini kan otomatis juga harus didukung sama organisasi perangkat daerah juga nah bagaimana dengan apakah organisasi tersebut juga diharuskan memiliki website sendiri atau gimana pak ya ya itu nanti ke depan harus begitu karena apa karena ini tujuannya dari dinas informasi ini adalah membangun jaringan itu adalah tujuannya untuk memudahkan online terintegrasi manakala sesatu ketika kita butuhkan tidak apa itu tidak lama lagi jadi kita seringkali ya menggunakan memanfaatkan teknologi itu rapat seketika itu kita cukup WA grup misalnya sudah kumpul semua kegiatan-kegiatan semacam itu jadi tujuan membangun jaringan dari dinas informatika adalah demikian itu baik jadi memang tidak hanya dari Pak Har sendiri yang berubah tapi juga di lingkungannya juga harus sama-sama oh iya harus kalau hanya saya sendiri Pak Lagi hanya sendiri Pak Seksyar sendiri kita barang tentu gak nyambung harus terintegrasi semua apa itu semua OPD yang ada apalagi secara komunikasi sekarang orang nyari searching apapun langsung searching-searching-searching gitu kan paling nggak kalau misalkan semua data semua informasi sudah di spot di website misalkan itu kan otomatis orang mencari informasi terkait tentang Kabupaten Pati kan lebih simple lebih mudah kayak gitu kan apalagi misalkan selalu update gitu kan ya ya pemirsa silahkan untuk ingin bergabung disini bisa telepon di 08 52 90 61 64 52 sekali lagi 08 52 90 61 54 52 atau juga kurang jelas bisa lihat di layar televisi anda ya pemirsa masih lanjut lagi terkait tentang memanfaatkan sosial media nah dan juga kelanjutannya lagi ini terkait tentang yang Bapak sampaikan tadi ini kan ada 7 jadi 8 program gitu ya nah program yang tadi itu kan pembangunan yang berkelanjutan nah untuk kelanjutan-kelanjutannya itu maksudnya apa Pak? ya begini jadi dengan adanya visi yang pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan itu maksudnya adalah kita tetap ada pembangunan yang berwawasan lingkungan kemudian juga program-program yang kita laksanakan nanti secara nyambung ya berkesinambungan jadi tidak hanya pada eranya saya nanti berhenti kemudian eranya yang lain nanti berubah lagi jadi kita itu berupaya untuk ada apa itu visi maupun misi itu yang pembangunan berkelanjutan itu selalu nyambung pada periode-periode berikutnya nah sedikit melanjutkan lagi terkait tentang pemanfaatan website tadi kan berarti otomatis di desa-desa pun juga paling nggak suatu saat akan diharuskan punya kompani profile sendiri di online-kan sendiri nah kalau pendapat dari Pak Wakil Bupati sendiri bagaimana ini untuk proses dari supaya mereka tuh bisa cepat untuk ikut mengonline-kan diri begitu untuk tiap desanya itu ya jadi memang itu tidak gampang tetapi itu akan bisa lah kita pelan-pelan jadi dalam satu tataran bahwa semua yang ada nantinya di website kabupaten empati itu termasuk nanti dari desa ataupun mungkin mereka membuat secara sendiri-sendiri tetapi itu nanti masuk di dalam kabupaten juga jadi keunggulan masing-masing desa ini kan bisa digali di situ masing-masing memang ada keunggulannya dari peternakanya ada keunggulannya dari mungkin perikanannya kalau mungkin di daerah apa namanya juana itu kan perikanan ya perikanan tangkap itu itu bisa di komunikasikan di lewat-lewat itu karena memang saat ini ya tidak kita pungkiri bahwa bagian daripada informasi ada di media internet ini jadi kita tidak lagi ya terus terang aja nanti mungkin koran terus apa majek media-media cetak ini sudah mulai sudah mulai agak ya ya arahnya sudah mengarahkan online betul jadi semua nanti pasti akan cuma melihat tablet tablet dilihat ini ada berita apa ada komunikasikan akan mencari sesuatu apapun itu nantinya cuma hanya butuh di handphone aja ini kan memang perlu kita apa namanya edukasikan kepada seluruh desa tapi berarti sudah mulai ada instruksi-instruksi khusus gitu Pak kalau instruksi khusus memang belum secara khusus ya tetapi paling enggak kalau kita komunikasi secara informal kita kan pastinya teman-teman desa ini saya rasa mereka anak-anak muda mungkin salah satunya mungkin nanti kita di Karang Taruna ini mempunyai penggiat-penggiat mereka juga sudah sudah aktif juga sebenarnya kalau yang memang di Karang Taruna anak-anak muda ini terutama karena memang sebagian besar mereka pengguna internet ini gitu ya oke baik kalau dari Pak Soeharyono sendiri mau nambahin terkait tentang sosial media di Kabupaten Pati ini supaya lebih memudahkan lagi sarana komunikasinya terima kasih jadi sekarang Tuhan serba eh 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 kemudian e-porkesing untuk mengadakan barang jasa sekarang sudah ada lagi e-katalog dengan e-katalog itu kita beli barang itu gampang sekali harga sudah ada disini jadi sekarang kalau tidak menguasai e-e ya ketinggalan makanya kita berusaha semua OPD mulai dari OPD kemudian kecamatan desa nanti kita programkan tetap untuk bisa tahu tentang internet tentang E itu untuk desa saya kira tidak masalah karena desa itu memiliki dana desa yang cukup besar jadi semakin tahun semakin bertambah kemungkinan nanti tahun depan sudah sekitar 1M lah nah rata-rata desa yang kecil ini infrastrukturnya akan sudah selesai bisa digunakan untuk yang lain memaksimalkan E itu tadi ya baik ya kita lihat sejenak pemirsa dan aneka informasi yang akan melewat berikut ini tentunya kita akan lanjutkan lagi tentunya bersama di program Noto Projo Bangun Deso Era Baru terima kasih selamat menikmati